Di channel saya kita akan memprediksi putaran final babak 16 besar Piala Dunia Babak Knakot ya Dimana kalau kalian menonton video ini sudah ada hasilnya Jadi ini video dibuat sebelum babak 16 besar Jadi prediksi bisa salah bisa benar tergantung keadaan di lapangan Jadi saya menghargai beberapa orang yang mempunyai prediksi masing-masing Bisa masuk di kolom komentar Berikut pertandingan Belanda Piala Samenka Serikat akan berlangsung di Kalipa International Stadium di Doha Dimana bermain pukul 23.00 3 Desember 2022 Pemain yang Belanda yang tidak bisa dinyatakan ikut adalah Pringpong karena mengalami cedera pergelangan kaki Dari tiga lagu terakhir Belanda menang dua kali dan imbang satu kali Sedangkan Amerika Serikat satu kali menang dua kali seri Dimana disini Belanda diunggulkan atas Amerika Serikat ya Walaupun head-to-head terakhir Belanda Amerika Serikat Dimenangkan Amerika Serikat tiga empat Dan kebanyakan dari Empat pertemuan terakhir dimenangkan oleh Belanda Ini dari kedua squad tuan rumah Bukan tuan rumah ya Belanda maupun Amerika Serikat mengenai perbedaan yang jauh Jadi disini saya mengulukan Belanda setidaknya menang di Extra Time Argentina periode Australia adalah wakil lari Continental menghadapi Australia Dimana disini Argentina yang tidak bisa mainkan adalah Adi Maria karena mengalami cedera paha Bukan berlangsung di Stadion Ahmad bin Ali Al Rian 4 Desember 2022 Pukul 3.00 Waktu Indonesia Tengah Dimana Argentina sebelumnya dua kali menang dan kalah satu kali melawan Arab Saudi Setelahkan Australia hampir mulus tetapi di kalahkan Perancis 4-1 Kemudian menang 1-0 dari Syungsia dan Australia menang atas Denmark 1-0 Tak terduga Australia adalah wakil IFC yang lolos salah satunya dari beberapa tim Dan disini saya bereksi bahwa Argentina periode Australia setidaknya pemenangan oleh Argentina Dengan selisih plus 2 gol Kemudian Perancis versus Polandia sama-sama menjadi wakil Eropa Perancis dan Polandia Klien Mbappi menghadapi Jayewandowski Dimana pemain yang tidak bisa cedera adalah Hernandez karena mengalami cedera lutut Pemain di Stadion Altuma di Doha Edward Perancis mendapatkan poin 6 usai dua kali menang 1 kali IFC kalah Sedangkan Polandia sehari melawan Meksiko menang atas Arab Saudi dan kalah versus Argentina Argentina menyatakan Polandia lolos ke pasar selanjutnya dengan selisih gol Saya disimulkan Perancis karena sebagai juara berada dan memiliki sekuan bertabur bintang Inggris versus Senegal diikuti dari pertandingan tadi ya 5 Desember 2002 pukul 3 Dimana Ben White tidak bisa bermain karena kembali dengan alasan pribadi Kemudian untuk Senegal ada Guaya mengalami kartu kuning akan bermain di Stadion Albiyakior Dimana Edward disini bahwa Inggris menang dua kali dengan jumlah gol yang banyak 9 kali gol 2 kali kebobolan dari 3 match di pas grup Inggris menang atas Wales dan Iran kemudian impang melawan Amerika Serikat Sedangkan Senegal Senegal kalah melawan Belanda kemudian menang atas Warunga Karang 1-3 dan Ecuador 1-2 Mengatakan Senegal lolos ke pasar selanjutnya Saya menjagokan Inggris untuk lolos ke pasar selanjutnya Menada Jepang berusaha Kroasia yaitu wakil IFC menghadapi wakil Kroasia Dimana disini sangat diundukkan tipis setidaknya Kroasia bisa menang Sampai babak ekstra time mengingat dari kekuatan squad dari tim tersebut Jepang menang dua kali atas Jerman dan Sepanyol Kemudian Costa Rica Jepang kalah 1-0 Kemudian di Kroasia pun juga demikian Serinya dua kali dengan 0-0 kemudian 4-1 dari Kanada Menang mengandalkan Kroasia lolos Tidak mungkiri untuk Jepang untuk bisa lolos ya Tapi Kroasia masih diandalkan disini Berhasil berusaha Korea Selatan Korea Selatan lolos di pertandingan terakhir Dan karena mengalami selisih gul Jadi akan bermain 3-0 di Stadion 97 4 Doha Dimana Aleksandro, Danilo, dan Myanmar tidak bisa dimainkan Dan pertemuan terakhir yaitu berhasil menang 2-0 Kolar Serbia, Brazil Swiss 1-0 dan kalah 1-0 melawan Kamerun Korsel pun juga imbang melawan Uruguay Kemudian kalah lawan Ghana dan menang 2-1 atas Ronaldo CS Maroko Petro Sepanyol yaitu pertandingan dari wakil dari konpetrasi CAEF Dan mana pih Sepanyol, Sepanyol diunggulkan dengan sekuat-sekuat mudah Mengingat Maroko masih berada di bawah peringkatnya Sepanyol Jadi disini, Maroko sangat mendapatkan 7 puin dan tidak disangka Juara grup dengan perolehan 7 puin dari 2 kemenangan dan 1 imbang di fase grup Kemudian Sepanyol menang 7-0 atas Costa Rica Kemudian imbang melawan Jerman Tetapi kalah mengunjukkan 2-1 dengan Jepang Jadi menandakan Spanyol lolos Untuk Portugal pada Swiss mengingat disini Portugal tidak diunggulkan ya Berada sekuat dari yang pada Portugal dengan cara bermainnya juga Tapi tidak mengkiri untuk Swiss lolos dengan kerana pemimpin Grand Saka Yang mengawal kedua tim kesebelasan tersebut Dimana Portugal kalah 2-1 atas Korea Selatan Kemudian sisanya menang 2-0 atas Uruguay dan Ghana Sedangkan Swiss 2 kali menang atas Serbia dan Cameroon Tetapi kalah dengan Brazil Ini piala dunia yang sulit diprediksi Dimana Portugal akan Swiss Jadi menurut prediksi saya tidak ada kemungkinan Untuk kedua tim menuju ke babak perempat final Kumpulan di atas dinyatakan bahwa piala dunia Jadi si saat ini mengalami suatu fenomena Dimana tim-tim besar bahkan tim kecil bisa memenangkan laga Walaupun tim kecil bisa menyatukan tim besar Jadi tidak ada kemungkinan untuk ke-16 tim ini untuk lolos Walaupun tidak diunggulkan Di babak 16 besar Yaitu berada di wakil AFC Yang notabene di bawah Tetapi bisa mengirimkan tiga wakilnya Terima kasih telah menonton!